Sederalun, penyidik kejaksaan tinggi Aceh, akhirnya melakukan penyitaan terhadap rumah dan mobil milik mantan Bupati Semelu, Darmili. Tindakan hukum ini dilakukan terkait kasus dugaan korupsi pada perusahaan daerah Kabupaten Semelu tahun 2002 hingga 2012, dengan indikasi kerugian negara mencapai 3 miliar rupiah. Harta milik Darmili yang disita ini berlokasi di gampung Nesu Aceh. Kecamatan Baiturahman, Banda Aceh. Bukan tidak menerima, kita dari sebawahi bukan tidak menerima, kita tetap ikuti prosedurnya, kita tetap operatif, cuma mungkin karena hari ini kan tadi prosesnya kan dari pagi, hampir jam 4 sore ini, saya sudah jam 6. Jadi kan kita juga melihat kondisi kesehatan Pak Darmili. Kejati sendiri sejauh ini tak menahan Darmili dengan dalih, belum mendapat persetujuan atau izin tertulis dari Gubernur Aceh. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh. Dari Bandang Aceh, Budi Fathria, Serambion TV.